Intro Film Rebel Moon tidak jelas maunya apa Dari bagian pertama Rebel Moon A Child of Fire Zack Snyder berhasil menggambarkan sebuah opera luar angkasa yang epik dengan sangat meyakinkan melalui gambar luar angkasa dan planet fiksi yang memukau ditambah dengan narasi yang mempermudah pemahaman tentang dunia yang diciptakannya Film ini menawarkan sebuah petualangan yang menjanjikan pengalaman menonton yang sangat asyik Dari awal penonton akan langsung terbawa ke dalam dunia yang menakjubkan dan penuh dengan potensi petualangan yang besar Sayangnya ilusi tersebut berakhir bahkan sebelum separuh film berjalan Tokoh utama dalam film ini adalah Kora yang diperankan oleh Sofia Bautela Yang jelas-jelas bukan penduduk asli dari Planet Feld Penampilan Bautela sebagai Kora memberikan dimensi yang menarik dalam memperkuat narasi epik yang diusung film ini Karakternya menjanjikan perkembangan yang menarik seiring dengan berjalannya cerita Menambahkan ketegangan dan ketertarikan penonton terhadap dunia yang diciptakan Zack Snyder Dalam kehidupan sederhana, para petani tatanan rambut dan terlalu bergaya dari Kora menunjukkan bahwa dia bukan bagian dari penduduk kota tersebut Seiring berjalannya cerita, penonton akan mengetahui bahwa Kora sebenarnya adalah mantan tentara elit bernama Motherland yang memiliki reputasi yang sangat jahat Hal ini menambah lapisan kompleksitas pada karakter Kora dan membuka potensi konflik yang mendalam dalam cerita ini Informasi ini sangat penting untuk memahami apa yang akan dilakukan Kora ketika sekelompok tentara jahat yang dipimpin oleh Atticus Nobel datang Kedatangan tentara ini bukan hanya untuk mengambil hasil panen dari penduduk Feld tetapi juga dengan niat yang sangat gelap yaitu untuk melakukan tipu muslihat terhadap salah satu penduduknya Hal ini menunjukkan bahwa konflik dalam cerita ini akan semakin kompleks dengan peran Kora akan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman yang sangat mengerikan tersebut Kora memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi dan bersama dengan Gunnar memulai perjalanan epik untuk mencari sekutu dalam melawan penguasa jahat tersebut Selama perjalanan mereka, Kora dan Gunnar bertemu dengan sejumlah karakter yang menarik Seperti si pencuri ganteng bernama Kai Tukang besi yang mampu menaklukkan binatang buas bernama Tarak Seorang saibok yang mahir memainkan pedang bernama Nemesis Mantan jenderal bernama Titus Dan terakhir seorang legenda bernama Darian Kapak Darah Pertemuan dengan para karakter ini menambah dimensi baru dalam cerita dan menjanjikan pertempuran epik yang akan memikat para penonton Film ini memiliki sejarah yang menarik karena awalnya Zack Snyder mempitch ke Disney untuk menjadi salah satu bab dalam dunia Star Wars Namun setelah Disney menolak dengan halus Snyder kemudian merapat ke Warner Bros dan menerima penolakan lagi Hingga akhirnya Netflix menerima proyek tersebut dengan tangan terbuka Perjalanan film ini sebelum akhirnya diterima oleh Netflix Menunjukkan bahwa ide ini memiliki potensi besar yang akhirnya diakui oleh platform ini Hal ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya ditolak, ditolak, dan ditolak Kegigihan dan keyakinan Snyder dalam proyek ini akhirnya menghasilkan hasil yang menguntungkan Perjalanan panjang ternyata tidak menghasilkan refleksi yang baik karena trio penulisnya Kurt, John Snyder, Syed Hatton, dan Zack Snyder sendiri gagal Membuat sebuah cerita yang koheren Semua karakter disini tidak mempunyai kepribadian yang lebih terlepas dari fungsi-fungsi dan kemampuan mereka yang Snyder inginkan Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perjalanan yang panjang dalam pengembangan film ini Namun hasilnya tidak mencapai ekspetasi yang diharapkan akibat kegagalan dalam pengembangan karakter dan cerita yang seimbang Kora adalah seorang mantan tentara yang trauma dan ingin berjuang Selain itu tidak ada apa-apa lagi yang ditawarkan dari dirinya Tidak hanya penulisnya tidak memberikan karakter-karakter ini kepribadian yang membuat mereka terasa seperti manusia beneran Sebagian besar dialog mereka habiskan untuk eksposisi Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan karakter dalam cerita ini kurang mendalam Sehingga karakter-karakter tersebut terasa datar dan tidak memiliki kedalaman emosional yang bisa membuat penonton benar-benar terhubung dengan mereka Selain itu penggunaan dialog dan eksposisi juga menunjukkan kekurangan dalam pengembangan karakter dari interaksi antar karakter secara alami Jika Anda memejamkan mata rasanya seperti mendengar informasi video Kehalusan memang bukan hal yang dimiliki oleh Zack Snyder Dan itulah sebabnya semua informasi harus diteriakan dengan keras Anda tidak perlu menebak siapa yang jahat karena mereka semua muncul dengan seragam yang mirip dengan Nazi Hal ini menunjukkan bahwa dalam karya Zack Snyder ini Nuansa kemarahan dan konflik cenderung disampaikan secara eksplisit tanpa memberikan kesempatan bagi penonton untuk menafsirkan atau menangkap pesan secara lebih halus Penonton tidak perlu memikirkan kemana karakternya akan pergi karena mereka akan menyebutkan rencana mereka selanjutnya Flashback berfungsi untuk memberikan ilusi bahwa karakter ini memiliki latar belakang dan mungkin motivasi Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan cerita pengarang menggunakan teknik narasi yang eksplisit dengan mengarahkan penonton pada pemahaman yang jelas mengenai karakter dan alur cerita Mengambil referensi karya seni lain sebagai patokan dalam film sebenarnya sah-sah saja Guardian of Galaxy misalnya Terasa sekali referensi Star Warsnya Tapi yang membedakan film Marvel dengan Rebel Moon adalah kenyataan bahwa penulisnya tahu bagaimana cara menciptakan dunia Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan dunia film keahlian penulis dalam menciptakan lingkungan karakter dan konflik yang khas menjadi faktor kunci dalam membedakan kualitas sebuah karya film Dalam Guardian of Galaxy James Gunn memberi semua karakternya kepribadian yang spesifik dan dunia yang jelas sehingga rasanya bukan seperti karbon fotokopi Star Wars Rebel Moon Sementara itu terasa seperti nyontek berbagai film tapi tidak jelas maunya apa Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan film kejelasan karakter dan konsistensi dunia yang dapat menjadi faktor penentu dalam membedakan karya yang asli dengan karya yang terasa kurang orisinal seperti Shucker Punch film Zack Snyder lain yang bagus di trailernya tapi hasilnya akhirnya mengecewakan Rebel Moon menampilkan berbagai macam ide kreatif tapi tidak ada satupun yang nyambung ada android yang memiliki kemampuan untuk menjadi pasifis ada alien humanoid yang bentuknya laba-laba ada hewan-hewan eksotis yang sepertinya akan berguna di film-film berikutnya hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi yang diungkapkan oleh pembuat film untuk mengembangkan properti intelektual yang menarik namun dalam film pertama ini penonton mungkin merasa kurangnya pengembangan yang memadai untuk membuat cerita dan karakter menjadi lebih menarik dan relevan tentu saja seperti film-film Zack Snyder yang lain Rebel Moon penuh dengan ciri khasnya yang tidak bisa dilewatkan palet warna yang spesifik desain produksi yang mentereng dan tentu saja menggunakan slow motion bukan film Zack Snyder namanya kalau tidak menampilkan adegan-adegan seperti speed ramp hal ini menunjukkan bahwa dalam Rebel Moon Zack Snyder tetap setia dengan gaya visualnya yang khas termasuk pemilihan warna yang kuat desain produksi yang mencolok dan penggunaan slow motion yang menjadi ciri khasnya adegan laganya lumayan menarik tapi tidak istimewa banyak penonton yang tidak begitu menikmati Rebel Moon akan tetapi ada banyak orang juga yang memang sepertinya menikmati dan itu tidak lagi menjadi salah siapapun setiap orang memiliki pengalaman menonton yang berbeda dan itulah indahnya menonton film hal ini menunjukkan bahwa setiap penonton memiliki preferensi dan pengalaman menonton yang berbeda-beda sehingga wajar jika beberapa penonton merasa kurang terhubung dengan Rebel Moon sementara yang lain mungkin menikmatinya keanekaragaman pengalaman menonton inilah yang membuat dunia film begitu menarik dan memikat film Rebel Moon tersedia di Netflix termasuk dalam film genre fiksi ilmiah dan aksi film ini menampilkan adegan kekerasan yang kuat penyerangan sadis pakaian seksi gambar berdarah bahasa kasar serta situasi seksual dan ketelanjangan sebagian semuanya dalam durasi film sepanjang 135 menit atau 2 jam lebih selamat menikmati